Jika membahas mengenai puter giling ini, cocok digunakan oleh orang yang memiliki kriteria seperti apa? Saya pribadi berpendapat, semua orang bisa menggunakan sarana puter giling ini. Namun, seberapa cocok kita menggunakan puter giling ini? Alangkah baiknya kita ketahui dahulu, seperti apa karakteristik dari sarana mustika puter giling ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, berhubung banyak yang bertanya di kontak layanan saya mengenai mustika puter giling ini cocok digunakan oleh orang yang seperti apa? Maka dari itu, di video kali ini saya akan menjabarkan mengenai karakteristik dari mustika puter giling ini. Jadi, silahkan Anda simak video ini sampai selesai, supaya Anda paham apa yang akan saya sampaikan kali ini. Baik, berbicara mengenai puter giling, saya sudah banyak membuat video penjelasan mengenai ajian sarana puter giling ini. Mulai dari mantra puter giling, kemudian reaksi puter giling, kemudian tanda-tanda orang yang terkena pelet puter giling, kemudian sampai pada cara kerja puter giling. Nah, jika membahas mengenai puter giling ini, cocok digunakan oleh orang yang memiliki kriteria seperti apa? Saya pribadi berpendapat, semua orang bisa menggunakan sarana puter giling ini. Namun, seberapa cocok kita menggunakan puter giling ini, langkah baiknya kita ketahui dahulu seperti apa karakteristik dari sarana mustika puter giling ini. Nah, berhubung sarana mustika puter yang ada pada layanan saya ini beraliran ilmu putih, maka saya memiliki karakteristik tersendiri bagi orang yang tidak menggunakan sarana mustika ini. Nah, yang pertama, yaitu memiliki jiwa dan akal berpikir yang sehat. Kemudian memiliki niat dan tujuan yang baik dalam menggunakan mustika puter giling ini. Dan yang terakhir, harus bersih dari rasa dendam dan apapun itu. Nah, tiga karakteristik inilah yang harus benar-benar ada di dalam setiap orang yang ingin menggunakan mustika puter giling ini. Tujuan saya satu yaitu hanya untuk kita semua bisa menjadi orang yang baik, meskipun kita belum bisa menjadi yang terbaik. Kemudian, jika ditanya mustika puter giling ini cocok digunakan untuk siapa saja, tentu tidak jauh dari orang-orang yang mengharapkan manfaat dari ajian puter giling. Yaitu yang pertama, yaitu orang yang hendak menyatukan kembali dua perasaan insan yang terpisah atau balikan lagi sama mantan pasangan. Kemudian, yang kedua, cocok untuk orang yang ingin membuat pasangannya setia dan terlepas dari perselihuan. Kemudian, yang ketiga, cocok juga digunakan bagi orang yang hendak mendapatkan hati atau perasaan dari orang yang disayang. Jadi, mustika puter giling ini tidak hanya ampuh dalam urusan balikan sama mantan, namun juga dapat membantu dalam mendapatkan pendamping hidup. Nah, dan yang keempat, sangat cocok juga bagi Anda yang memiliki pasangan, namun tiba-tiba pergi meninggalkan Anda dan Anda berniat untuk memanggilnya lagi atau memanggilnya kembali, untuk kembali pada diri Anda. Dari beberapa karakteristik yang sudah saya sebutkan tadi, saya berharap Anda betul-betul menjadi pribadi yang baik dalam melakukan segala sesuatu menurut kebaikan diri Anda. Karena, apapun yang kita lakukan, baik buruknya, pasti kita akan merasakannya juga. Maka dari itu, tetaplah kita selalu berbuat kebaikan dan semoga kita semua senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan kali ini, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tinggalkan komentar pada video ini, atau bisa langsung hubungi kontak yang ada pada deskripsi video ini. Sekian dari saya, semoga bermanfaat, salam sejahtera untuk kita semua, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!